Kementerian Komunikasi dan Informatika menghimbau agar masyarakat tidak membeli perangkat setebok mendadak ketika proses migrasi TV analog ke digital karena membeli setebok ketika hari H serempak di suatu daerah maka perangkat pendukung penangkap siaran TV digital itu bisa menjadi rangka Kominfo menganjurkan agar masyarakat yang mampu untuk membeli setebok tersebut baik secara offline atau online dengan demikian di sisi lain produsen setebok bisa memperkirakan perangkat tersebut di suatu wilayah tentu ini karena jumlahnya juga sudah tersedia banyak ya kita harapkan tidak ada kelangkaan seperti minyak goreng enggak lah ini karena jumlahnya juga banyak penyediannya yang kami sudah sertifikasi itu ada berapa Pak? 18 ya Pak? harganya bahkan kompetitif sekali sekarang itu menuju ke bergerak turun yang kami amati gitu sudah 18 produsen nasional yang sudah mempersiapkan produksi untuk masyarakat Varel Dwi Satria Sriwijaya TV